Sekarang teman-teman kita akan melakukan pengendapan tembaga dengan menggunakan soda api Jadi kemarin kita melakukan pengendapan dengan besi, kita melakukan pengendapannya dengan sabun Sekarang bagaimana juga mengendapkan tembaga ini dengan menggunakan soda api Dapat nanti teman-teman pertimbangkan cara mana yang akan teman-teman lakukan Apakah dengan menggunakan besi, atau menggunakan stainless aluminium, atau menggunakan sabun, atau menggunakan soda api Jadi caranya teman-teman tidak berapa beda dengan cara-cara sebelumnya Kita melakukan pengambilan air kayanya, lalu kita tambahkan fluk-fluknya Tapi untuk menghemat waktu saja, ayo kita lakukan praktiknya saja nih teman-teman Supaya teman-teman lebih paham Kita ambil air kayanya teman-teman, air kaya daripada tembaga Kita ambil 250 teman-teman Oke Ini soda api teman-teman, soda api Coba kita campurkan ke, kita kasih air dulu Kita campur air dulu teman-teman Ini soda apinya sedikit saja kita kasih Ini kita tambah juga air teman-teman Teman-teman Sudah apinya, coba kita masukkan ya Kita tunggukan teman-teman Saya ulang lagi teman-teman ya, nanti jangan lupa setelah ini dimasukkan seperti ini Nanti masukkan juga tembaga Nah, atau teman-teman masukkan juga seperti aluminium, stainless, atau besi Untuk memisahkan ya, untuk memisahkan ya, nanti seperti ini Masukkan aja seperti ini teman-teman Nah, gitu aja Biarkan nanti semuanya mengendapkan dengan mengendapkan dengan mengendapkan Soda api Tinggal teman-teman memilih aja caranya mana yang terbaik Dengan menggunakan besi, atau menggunakan stainless, menggunakan sabun, atau menggunakan soda api ini Jadi, teman-teman buat aja perbandingannya Mana rasanya yang paling cocok untuk teman-teman melakukan pengendapan Daripada air kaya tembaga ini Oke, teman-teman Jika nanti ini semuanya sudah mengendap Juga kita akan melakukan peluburannya Berapa nanti dapatnya, logamnya Di antara tiga macam yang kita lakukan kemarin Pertama dengan menggunakan stainless Dengan menggunakan sabun Juga dengan menggunakan soda api Mana hasilnya yang lebih banyak nanti Dengan tiga alternatif ini